Cewek ini sedang diet dan saat itu dia lagi berolahraga lari nih Tapi di tengah jalan dia bertemu warung yang menyediakan makanan-makanan enak tuh Karena perutnya keroncongan dia pun memesan makanan yang begitu banyak di warung tersebut Cewek ini juga ditanya sang penjual mau makan di mana makanannya Dengan semangat cewek ini langsung menjawab mau makan di tempat Si penjual pun kaget karena cewek ini pesennya banyak banget Karena cacing di perutnya sudah meronta-ronta akhirnya dia pun menyantap makanannya dengan lahap tuh Dan ketika sudah habis cewek ini baru menyesal karena sudah makan sebanyak itu Hayo siapa nih yang lagi diet tapi makannya banyak banget kayak cewek ini Komen di bawah ya Ria ini selalu berolahraga untuk mendapatkan otot dan roti sobek di perutnya Tapi sudah lama berolahraga dia pun tidak mendapatkan hasil apa-apa Akhirnya dia pun menyerah guys Tapi saat itu datang seorang laki-laki misterius yang menawarkan pil kepadanya Katanya pil ini bisa membesarkan lenganya supaya berotot Dan setelah itu pria ini langsung memakan pil tersebut Dan bener dong langan dia langsung jadi berotot gini Tapi heranya cuma sebelah aja tuh yang berotot Ada ibu bumi yang menemukan bayi manusia di depan rumahnya Dan akhirnya dia pun memutuskan untuk mengasuh bayi tersebut Waktu ke waktu pun telah berlalu Akhirnya manusia tersebut tumbuh dewasa Tapi manusia ini hanya bisa bermalas-malasan dan membuat polusi sehingga si bumi jadi lelah Karena terlalu lelah akhirnya si bumi pun koma tuh Dan si manusia berusaha untuk menyelamatkan ibu bumi tersebut Tapi hal itu sia-sia Dan akhirnya manusia ini menyerami garis kematian si bumi Sehingga bumi jadi hijau kembali dan ibu bumi juga jadi hidup lagi Dan setelah itu mereka pun hidup bahagia dan saling mengerti satu sama lain Ada sayaku laba-laba yang melihat kupu-kupu guys Dia melihat kupu-kupu dengan sayap yang indah Si laba-laba jadi pengen punya sayap Dan akhirnya dia pun bikin sayap sendiri dengan dedaunan guys Kemudian dia pun mencoba untuk terbang nih Tapi dia malah jatuh guys Sayap yang dia bikin jadi rusak dan dia pun menangis tuh Terus tiba-tiba datanglah kupu-kupu jantan dan ternyata sayapnya itu sobek guys Karena si laba-laba ini pintar menjahit jadi dia bantu si kupu-kupu tuh Dan sayap si kupu-kupu pun sudah benar kembali Akhirnya si kupu-kupu ngajak terbang laba-laba kayak gini Setelah itu mereka berdua saling jatuh cinta dan bersama Tiba saatnya ketika mereka mempunyai telur dan telur itu akhirnya menetas guys Dan ternyata anaknya itu seakur laba-laba tapi memiliki sayap cantik kayak gini Dia juga bisa terbang dan mereka pun hidup bahagia Pohon kecil ini kesel banget sama pohon besar yang ada di sampingnya Karena kalau hujan datang si pohon kecil ini cuma dapat sedikit air Terus pohon kecil ini berencana untuk menyingkirkan pohon besar itu Dengan menggunakan paku pohon kecil itu merusak akar si pohon besar Dan beberapa hari telah berlalu si pohon besar itu akhirnya mati Dan suatu hari terjadilah hujan besar dan angin yang kencang guys Disinilah dia baru sadar bahwa selama ini pohon besar itu selalu melindungi dia dari derasnya hujan Tapi sekarang semuanya sudah terlambat dan pohon kecil itu hanya bisa menyesalinya Ada perempuan dan laki-laki mau naik tebing nih Dia awali dengan perempuan yang pertama naik kemudian baru si laki-laki Ketika mereka sampai di atas dan melewati dua batu kayak gitu Terus si perempuan lihat peta nih Tapi laki-laki itu malah langsung jalan lurus ingin menaiki tebing yang ada di depannya tuh Padahal disitu ada tanda silang gitu Dan ketika dia mulai memanjat Batu tebing yang dia pegang itu jatuh guys Hingga dia pun kehilangan keseimbangan dan langsung jatuh ke bawah tuh Beruntung di bawah itu ada orang yang membawa jerami di mobilnya Sehingga si pria yang jatuh itu malah jatuh disitu guys Mereka pun senang dan langsung minum bareng tuh Terima kasih telah menonton